Salam sejahtera dan salam perpaduan Bekas Jurubeng Najib Razak hari ini memberi keterangan bahwa bukan orang Arab yang memasukkan wang ke dalam akaun Perdana Menteri ketika itu Bekas pengurus perhubungan M-Beng Joanna Yu Jinping memberi tahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebaliknya China Malaysia iaitu beberapa individu berkaitan dengan 1MDB dan Low Tech Joe Jolo Semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM 2.28 bilion pagi tadi saksi pendakwaan ke-41 itu menjelaskan wang sentiasa dimasukkan ke akaun Najib melalui bayaran dikonto oleh K. Kok Tiam yang didakwa sebagai sekutu law atau setiausaha banduan itu yang hanya dikenali sebagai JOSI Semasa pemeriksaan semula timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib menyoal Yu mengenai keterangannya sebelum ini mengenai berkomunikasinya dengan Low melalui Blackberry Messenger mengenai cara akaun Bank Najib ditambah apabila terdapat pengeluaran berlebihan dan apabila Perdana Menteri ketika itu mengeluarkan cek Akram, adakah mereka orang Arab? Yu, bukan setahu saya mereka Ki dan JOSI adalah Cina Malaysia mereka adalah rakyat Malaysia bekas pegawai bank itu memberi keterangan bahwa dia mengenali Ki dan JOSI melalui urusannya dengan Low yang merupakan pelanggan dengan M. Bank sejak 2007 katanya Ahli perniagaan itu kemudiannya mengakui dirinya mewakili dan bertindak untuk Najib yang merupakan pengurusi lembaga penasihat 1MDB Yu menjelaskan bahwa selaku pemegang akaun Najib kemudiannya tidak bertanya dengan bank berkenaan urus niaga di kaunter berkenaan Sebelum ini makam mendengar keterangan lisan mengenai kaun Najib di M. Bank yang dibuka pada 2011 dengan alasan bahwa dia menjangkakan derma yang didakwa akan masuk daripada kerabat Arab Saudi yang kononnya disokong oleh 4 surat dari negara itu yang menjanjikan derma berkenaan Menurut pihak pendakwaan bahwa salah laku di 1MDB dilakukan oleh ahli perniagaan Low dan beberapa yang lain tetapi dengan restu Najib Bagaimanapun pasukan pemilaan tertuduh mendakwa Najib tidak mengetahui jenayah yang dilakukan di 1MDB dan Low serta ahli pengurusan firma pelaburan yang lain Telah mendalangi penyelewengan tersebut pihak berkuasa masih cuba menjejaki J. Law dan beberapa yang lain untuk membantu siasatan berhubung perkara itu Dalam jawabannya kepada Akram, Yu berkata setiap jabatan berkenaan di dalam M. Bank kemudiannya dimaklumkan mengenai jumlah wang yang besar yang mengalir masuk dan keluar dari Ikau Najib Terima kasih telah menonton!